selamat menikmati cerpen atau novel pasti ada tokoh kemudian ada watak ada latar terus ada amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut nah ingatkah anak-anak terhadap materi-materi tersebut ya betul sekali kali ini disini akan mereview materi-materi itu nah tokoh watak, alur, amanat kemudian latar merupakan unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra nah anak-anak semuanya karya sastra itu banyak ya seperti yang disini sebutkan di awal tadi ada cerpen, ada novel yang sangat dekat dengan kalian yang sering kalian baca nah kali ini kita akan belajar unsur intrinsik yang diterapkan pada teks drama nah apa itu teks drama kemudian apa saja unsur intrinsiknya nah disini akan menjelaskan melalui powerpoint berikut ini pengertian unsur intrinsik dan drama unsur intrinsik adalah bagian-bagian yang membangun suatu drama dari dalam cerita sedangkan drama atau pertunjukan atau boleh disebut dengan teater adalah sebuah karangan yang menggambarkan kehidupan atau watak manusia melalui tingkah lagu yang dipentaskan unsur-unsur intrinsik pada teks drama sama dengan pada teks cerita seperti cerpen, fabel, atau novel yang pertama kita akan membahas tentang tema atau judul tema adalah topik yang diangkat dalam cerita bisa tentang sosial, persahabatan, kasih sayang, lingkungan, keluarga, dan perilaku dua, tokoh tokoh adalah pemain dalam drama atau dalam cerita yang ketiga adalah watak watak adalah karakter atau sifat si tokoh selanjutnya yang keempat adalah latar latar adalah tempat atau waktu atau suasana yang tampak pada cerita yang kelima, alur alur adalah babak atau urutan kejadian dalam cerita enam, amanat amanat adalah pesan moral yang ada di dalam cerita berikutnya kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik pada teks drama mari kita analisis bersama-sama teks drama berikut ini menjenguk bu guru intan mirah, aku tahu di mana rumah bu intan, kita kesana yuk sandi, boleh siap kapan? mirah, besok saat pulang sekolah setuju gak? sandi, setuju babak kedua sementara itu, dari arah luar kelas masuk tito, teman sekelas mira dan sandi tito, kalian membahas apa? mira, aku mengajak sandi menjenguk bu intan tito, aku ikut dong sandi, boleh? terus kita mau bawa apa? mira, kita iuran beli buah saja yuk sandi dan tito, ide bagus nanti kita sampaikan ke teman-teman ya babak ketiga siang itu, semua murid mengumpulkan uang untuk membelikan buah mira berkata terima kasih ya teman-teman nanti kita berkumpul di sekolah jam 3 sore teman-teman mira menjawab siap babak keempat sampailah mereka di depan rumah bu intan semua murid mengucapkan salam assalamualaikum bu intan bu guru, waalaikumsalam jawab bu guru dari dalam rumah sesaat kemudian pintu rumah terbuka mira, ibu intan kami ingin menjenguk ibu siapa mira mewakili teman-teman bu guru, ya Allah ibu terharu sini mari masuk anak-anak sandi, bagaimana kabar ibu? bu guru, alhamdulillah keadaan ibu sudah mulai membaik terima kasih sekali anak-anak sangat perhatian pada ibu semua murid menjawab alhamdulillah nah anakku semuanya kini tiba saatnya kita menganalisis unsur intrinsik pada teks drama yang tadi misi ini bacakan nah dari temanya itu terlihat tentang kasih sayang murid kepada gurunya sedangkan judul sudah diterakan di atas yaitu menjenguk bu guru intan yang sedang sakit nah alurnya anak-anak disini termasuk alur progresif atau alur maju sedangkan untuk latar terlihat disitu ada pagi dan siang untuk latar tempatnya ada di sekolah atau di kelas dan yang kedua adalah rumah bu intan nah tokohnya disini ada Mira, ada Sandi, ada Tito, ada teman-teman Mira Sandi dan Tito kemudian ada bu guru intan nah untuk Mira, Sandi, Tito ini memiliki watak yang sangat perhatian kepada gurunya kemudian bu guru intan digambarkan sebagai bu guru yang baik yang berwatak lembut kepada murid-muridnya sehingga dia disayangi nah untuk amanatnya kita harus memperhatian kepada orang yang ada di sekeliling kita ya nak ya nah itu tadi analisis unsur intrinsik kita pada salah satu teks drama nah untuk selanjutnya nanti ada latihan untuk anak-anak untuk materi yang lebih detil anak-anak bisa membaca handout di halaman 10 hingga halaman 13 tentang unsur intrinsik dalam teks drama nah anak-anak semua itu tadi penjelasan disini terkait tentang unsur-unsur intrinsik dalam teks drama sebagai bahan latihan disini sudah share teks drama di google classroom nah silahkan anak-anak menganalisis siapa saja tokohnya bagaimana wataknya kemudian latarnya berada di mana dan amanat apa yang bisa kita petik dalam teks drama tersebut nah silahkan dikerjakan di selembar kertas atau di dalam buku sebagai bahan latihan supaya memper dalam pengetahuan kalian tentang unsur-unsur intrinsik nah selamat berlatih ya anak-anak ya sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati